Nah, halo teman-teman semuanya Ya, menjumpa lagi dengan saya Hendrik Vincent di acara Hendrik Vincent TV Episode ke-7 memang hari ini Tadi saya hari ini Seharian pergi sama teman saya Ini sambil saya Tunggu teman-teman yang lain join ya Jadi saya pergi sama teman saya Di tadi ketemuan Tadi bikin Temenin dia sebenarnya untuk Survei pasar gitu, jadi Tadi saya ketemu oleh Ownernya Roti Gendut, kalau teman-teman tahu Roti Gendut itu adalah sebuah Perusahaan bisnis Toko roti yang di Puri sama di BSD gitu ya Serpong Disitu saya ngembar-ngembar sama dia Karena aslinya memang dia teman Saya dari SMP, dari SMA Kita diskusi tentang bisnis Tentang perkembangan Bisnis dia dan bagaimana Bisa memaksimalkan bisnis dia lagi ke depannya Kayak gitu kita diskusi bareng disana Kemudian tadi saya Nemenin dia survei pasar di Puri Mall Nanti saya ada bikin video juga Tentang apa sih yang saya bahas disana Dan kegiatan saya bersama dengan dia Nanti saya posting juga di Youtube Kayak gitu Tadi itu saya ngobrol-ngobrol sama Teman saya tentang Apa namanya, bisnis Dia punya bisnis itu Bisnis retail roti gitu ya Nah ternyata memang secara konsep Dia kan memang target marketnya adalah Kelas yang menengah ke bawah ya Istilahnya Bisnis yang Targetnya adalah orang-orang Pada umumnya Bukan orang yang high class Ataupun yang Berpendapatan besar gitu Jadi Ya tujuannya adalah Bagaimana caranya bisa mendapatkan Produk dengan enak dan murah Nah strategi bisnisnya ada macam-macam Dan ternyata Konsep bisnis konvensional sama digital itu Nggak beda jauh sih Jadi saya ngobrol-ngobrol sama dia Tentang Konsep bisnis digital itu Ternyata Tetap juga Yang konvensional juga sama Jadi kita Udah Ngasih brosur berapa Nyembarin promo berapa Nah nanti yang beli berapa Kayak gitu Nah itu sama sih Jadi kayak online Misalkan kita sebar ke Pakai Facebook ads misalkan Bikin promosi Kemudian nanti Ketika ada orang yang datang Nah itu bisa kita cek juga Berapa sih sebenarnya Yang Datang dan menjadi Pembeli kita Kayak gitu Dari misalnya seribu orang Ternyata Oh ternyata 200 orang Berarti konvensional ratenya 20% Kayak gitu Nah itu harus di tracking terus Dan bagaimana caranya Supaya kita tahu bahwa Ternyata itu efektif Untuk Menjaring Pelanggan Kayak gitu Kalau nggak efektif Bagaimana kita otak-otak lagi Sampai Efektif Penjualannya Dan Apa namanya Media penjualannya Seperti itu Nah disini Saya tahu nih teman-teman disini Kebanyakan dari Bisnis arsitek Ataupun kontraktor Ataupun developer Ataupun perusahaan Building Material Gitu ya Yang Biasanya suka nonton saya nih Kebanyakan dari Bisnis-bisnis itu Jadi Kalau memang ada Yang mau ditanyakan Bisa langsung aja Gitu Karena Saya juga Sempat juga Memang setiap hari Saya sering sharing-sharing Seperti ini Tapi bentuknya Nggak video Misalkan saya bentuknya Status Kayak gitu Kemarin Ada beberapa Posting yang seru sih Tentang Yang namanya Budaya kerja Di lingkungan Konsultat arsitektur Jadi Beberapa teman disini Ada juga yang udah komentar sih Jadi Kemarin saya pergi ke Sebuah Rapat Tahunan Majelaskat saya Dan Imarta Itu organisasi di Kampus saya Waktu dulu Jadi Saya sebagai tamu undangan Disana Ngobrol-ngobrol Dan disana ketemu Sama beberapa Kawan saya juga Yang bekerja di Konsultat arsitektur Yang terkemuka juga Di Indonesia Gitu Dan ternyata Saya menemukan Berbagai macam Yang namanya Perbedaan Budaya kerja Gitu Antara orang yang Kerja di Perusahaan arsitektur A Sama perusahaan arsitektur B Itu beda-beda Ternyata Budaya kerja Kemudian Bagaimana metode mereka Untuk membuat Sebuah proyek Kayak gitu Dan Ternyata Seperti yang saya sudah Sampaikan juga Di Status saya sebelumnya Jadi yang Perusahaan A ini Dia enak Karena Begitu mengerjakan proyek Misalkan Jadi arsitektur didampingi oleh Dua daftar Yang bisa Untuk membantu dia Untuk menggambar Secara Gambar kerjanya Segala macam Jadi arsitektur Tinggal membuat Sebuah desain Kemudian Di Wujudkan Sebagai Bentuk Apa namanya Gambar kerja Untuk di lapangan Sedangkan Perusahaan B Itu Dia itu Dengan susah payah Harus membuat Desain gambar kerjanya Sekaligus Desain juga Gambar kerja juga Programnya juga Sampai untuk Dibangunnya Jadi memang Terjadi beberapa Perbedaan Dan Ternyata teman-teman Disini responnya cukup Menarik sih Jadi Ada yang bilang bahwa Oh iya memang Itu mungkin Si Perusahaan A itu Memang sudah Lebih menekankan Kepada inovasinya Jadi Arsitektur itu bisa Memberikan Pemikiran Secara inovasinya Bukan hanya Secara Bagaimana dia Menyesuaikan gambar kerja Gitu Ada tanggapan juga Bahwa Perusahaan yang Di Apa namanya Perusahaan B ini Dia itu Masih awal-awal Jadi Dia memfokuskan Bahwa Oh semua orang Harus bisa kerja Dalam segala hal Supaya nanti Hasilnya tidak tergantung Daripada Arsitekturnya bisa langsung Incast juga Dalam proses penggambaran Dan mengerti Konsep dan detail Bangunannya secara Lebih detail Seperti itu Nah itu Memang terjadi Bebedaan pendapat sih Tapi Pada dasarnya Tidak ada yang salah Dan tidak ada yang benar Itu keputusan Ada di Owner si Perusahaan konsultan itu Masing-masing Nah Memang ada beberapa tanggapan Dan Ya kita Cukup Tahu sih Ada Beberapa Masukan-masukan juga Dari teman-teman Kalau teman-teman lain Nanti di komennya langsung Bisa lihat di postingan saya sebelumnya Kayak gitu Jadi memang Perusahaan arsitektur itu Harus bisa menunjukkan Inovasi sebenarnya Bagaimana perusahaan arsitektur ini Bisa berkembang Dan bisa untuk Menjadi Menemukan karya-karya Yang lebih bagus lagi Ke depannya Untuk klien Untuk Bagaimana Mengatur programmingnya Konsep desainnya Segala macam Kayak gitu Nah ini Kalau ada teman-teman Boleh tolong Bantu share juga ya Ke Ke teman-teman yang lain Supaya bisa Langsung Dapatkan manfaat Yang lebih banyak lagi Kayak gitu Nah Kalau ada pertanyaan Bisa langsung komen aja ya Jadi memang Awalnya tadi saya bikin Ada pertanyaan Tapi Kalau belum ada pertanyaan Saya Tadi cita-cita dulu nih Saya sambil nunggu yang lain Kalau misalkan ada pertanyaan Langsung aja di komen ya Tentang bisnisnya Ataupun tentang Sapa-sapa Tentang strategi bisnisnya Ataupun Kendala-kendala yang dihadapi Boleh juga Langsung di komen disini Gitu Oke ini ada siapa aja Nonton Ada Pak Sujanto Ada Pak Raden Cakra Ada Pak Agus Martono ya Halo Halo semuanya Nah Jadi sebenarnya Di setiap hari selasa Jam 8 malam Saya akan mengadakan Seri-seri seperti ini Kemarin beberapa hari ini Saya membuat episode Berupa Ask Henry Vincent Dimana Teman-teman bisa langsung tanyakan Apa saja yang berhubungan Dengan bisnis Arsitektur Ataupun kendala-kendala yang dihadapi Teman-teman di keuangan Segala macemnya Supaya Kita bisa langsung discuss Interaksi Segala macem Kayak gitu Tapi kalau gak ada pertanyaan Gak apa-apa Jadi Kita bisa langsung sharing-sharing aja Tentang Topik-topik tertentu Gitu Kedepannya Seperti itu Oke Nah saya mau cek Apakah ada pertanyaan Kalau gak Kalau gak Paling saya sharing-sharing Sementara lagi Habis itu Saya mau sudah di video ini Gitu Karena tujuannya tadi Lebih ke Ask Henry Vincent Dan paling sharing-sharing sedikit aja Tentang kegiatan saya Ataupun Insight-insight yang saya dapat Oke Saya juga Sempat ya Beberapa Hari ini saya baca Baca buku Tentang Ada perusahaan-perusahaan Startup Seperti Uber Seperti Apa namanya Airbnb Gitu kan Dan ternyata Budaya kerja perusahaan mereka itu Emang harus cepat 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 Untuk Bagaimana Eksekusi Sebuah bisnis Kayak gitu Nah itu bukunya berjudul Upstart Mungkin di kesempatan berikutnya Saya akan coba jabarkan Supaya teman-teman bisa dapatkan Insight yang bagus Untuk diterapkan ke dalam Industri Teman-teman sendiri Kayak gitu Oke Berminat Kalau berminat Kemarin sih ada yang bilang Mau-mau-mau gitu Jadi ntar Saya coba bikin Videonya Tentang insight-insightnya Kayak gitu Dan Tadi saya juga Abis baca buku Buku tentang Tentang buku mentor saya Yaitu Denny Santoso Dia itu seorang Entrepreneur Dan digital marketer Yang sudah berhasil Membuat Bisnisnya itu Berkembang Dari nol Kemudian menjadi Sebesar sekarang Gitu Jadi kalau memang Teman-teman nanti Ada apa namanya Mau-mau tahu Tentang detailnya Saya akan coba Share di sini juga Di video-video selanjutnya Kayak gitu Itu aja teman-teman Sampai jumpa di HandyVision TV Episode berikutnya Minggu depan Dadah Dadah Rekor